Ada ekspektasi sederhana sebetulnya dari kita-kita melihat G20 ini. Kita berharap tadinya G20 akan melahirkan kesepakatan kemudahan mobilitas antaranggota G20 seperti APEC. APEC berhasil melahirkan sebuah praktek yang luar biasa dalam membantu mobil seantar negara APEC, yaitu dalam bentuk jalur khusus paspor atau visa APEC setiap keluar masuk negara APEC. Sayangnya G20 tidak berhasil mencapai kesepakatan tersebut, sehingga banyak di antara teman-teman kami, terutama politisi-politisi daerah, dari mulai kepala daerah sampai anggota dewan dari daerah yang mempertanyakan, nah terus G20 ini untuk kita apa ya? Karena tadinya mengharapkan ada kemudahan-kemudahan dari investor negara G20 datang ke daerah mereka. Tapi sampai sekarang ternyata pengurusan visa-nya tidak mudah. Demikian juga sebaliknya, ketika mereka ingin membawa misi datang ke negara-negara G20, aduh, visa-nya susah serang mati. Demikian juga dengan misi kebudayaan. Nah, itu saja sih calatan yang tampaknya banyak diantara kita yang punya ekspektasi ke sana yang tidak terpenuhi. selamat menikmati. Terima kasih.